Dan kendaraan pribadi roda 4 yang hendak masuk ke kapal ferry mengular hingga 1,5 km. Pemudik harus bersabar menunggu giliran mereka dengan bertahan di dalam mobil. Menurut pengendara, kemacetan sudah terjadi sejak masuk gerbang tol, kemudian juga di tiketing pelabuhan. Untuk menunggu masuk ke kapal, pengendara harus menunggu 3 hingga 6 jam. Personel ASDP dan kepolisian bersiaga mengatur buka tutup pintu untuk para pemudik yang hendak menaiki kapal di pintu boarding serta check-in agar antrean tetap teratur. Pelabuhan Merak tahun ini hanya diperuntukkan roda 4, dipisah dengan kendaraan roda 2 yang dialihkan ke pelabuhan Ciwandan. Perhari ini pelabuhan Ciwandan mulai melayani 2 tujuan pelabuhan di Sumatera, Bakaheni, dan pelabuhan Panjang. Antrean kendaraan roda 2 juga terlihat di kantong parkir hingga tidak mampu lagi menerima pemudik dikarenakan membludaknya pengendara yang hendak menyebrang. Antrean bahkan lebih padat saat malam hari yang mencapai 1,5 km. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.